Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari salamnya saja, beliau ini sudah keren ya Nada salam beliau itu, kalau kita perhatikan Tadi dimulai dengan nada yang rendah Terus diakhir ditinggikan sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba teman-teman perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Bersalawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Mukaddimah yang dilugunakan pada pidato ini Singkat ya, tapi enak didengar Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Bersalawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Jadi singkat padat ya Dan ini ya Hal yang barulah di dunia da'i ya Biasanya di penceramah-penceramah itu Panjang gitu mukaddimahnya Dan beliau singkat saja Luar biasa Ini saya pikir hal yang luar biasa ya Jadi Biasanya gini teman-teman Di mukaddimah itu adalah Saat dimana seorang da'i atau seorang penceramah Melihat bagaimana kondisi audiens Atau membaca audiens, pendengar Sambil menyusun materi Apa yang nanti kemudian akan disampaikan diisi Jadi di mukaddimah ini diperlama Tapi beliau singkat saja Menunjukkan memang beliau memiliki materi yang sangat matang Sehingga di mukaddimah singkat yang penting isi gitu Kita lanjutkan Wah luar biasa Jadi Salam mukaddimah Langsung pantun Dan pantunnya bukan sembarang pantun ya Pantunnya ini betul-betul Menarik pendengar Belum mendengarkan inti pantun Dan masih mendengarkan saja Awalnya saja Orang sudah ketawa Apalagi mendengarkan isinya Jadi pantun beliau kurang lebih seperti ini Melihat Tuhan memakan ikan Jangan dimakan dengan daun asparagus Jangan dimakan dengan daun asparagus Melihat Pak Zulkifli Hasan Ingat janji bulan Agustus Ketika seseorang Menyebut nama seorang audiens Seorang tokoh Tentu Seorang tokoh tersebut akan langsung gimana gitu Akan masuk ke hatinya Dan audiens lain akan memberikan Apa istilahnya ya Akan memberikan tanggapan Dan disini Karena beliau dengan mimik Wajah yang senyum Ketawa Bahkan dengan nada yang keren gitu Suasananya jadi hidup Orang-orang jadi apa ya Orang-orang itu jadi Wow gitu loh Jadi Jadi pecah gitu Yang sama-sama kita hormati Bapak Eric Tahir Beserta keluarga besar Republika Bila khusus Ibunda beliau Saya melihat Gambar Ibu beliau tadi Teringat ibu saya Melihat ibu-ibu Ingat ibu kita Tapi melihat Penyanyi tadi Lupa pula bini kita Ini juga luar biasa Teman-teman Beliau pandai sekali Dalam memasukkan jokes Memasukkan guyon ya Dan guyon beliau itu Guyon yang Wow Guyon yang luar biasa lah Tidak menjelekkan orang Tidak Mengatai-ngatai orang Tadi beliau katakan Gambar ibu beliau Teringat ibu saya Melihat Gambar ibu beliau Ingat Ibu saya Tapi melihat Penyanyi tadi Lupa istri saya Gitulah kira-kira Melihat ibu-ibu Ingat ibu kita Tapi melihat Melihat ibu-ibu Ingat ibu kita Penyanyi tadi Lupa pula bini kita Melihat penyanyi tadi Lupa pula bini Langsung kita Jadi Mungkin itu dulu Teman-teman Yang kita bisa Pelajari di sesi ini Jadi pertama tadi Beliau mulai dengan Salam yang Yang semangat Nadanya Yang mulai dengan Nada rendah Terus di akhir Nada tinggi Terus beliau mulai Dengan Mokotimah yang singkat Padat memikat Masuk kepada Pantun Pantun beliau pun Pantun yang Bukan sembarang pantun Pantunnya itu Mengambil Sajak Sajaknya itu Ada kata-kata Tokoh yang hadir Dalam sebuah acara tersebut Lalu Penghormatannya Diselingi oleh Guyon Ya ini luar biasa Jadi Walaupun kata beliau Beliau tidak pernah Belajar public speaking Tapi Public speaking beliau Memang luar biasa Setiap Kalimat Setiap kata Yang keluar dari Mulut beliau Seakan-akan Benar-benar Dipikirkan Sehingga Bukan hanya Sekadar kemudian Menarik audien Untuk mendengarkan Ceramah beliau Tapi memang Berisi Memang Ceramah beliau Itu berisi Mungkin itu ya Teman-teman Bisa saya Sampaikan Di sesi ini Agak sedikit Belepotan memang Tapi saya yakin Teman-teman Sudah bisa menangkap Oh ternyata Beliau itu Memang luar biasa Ini Bari dari segi Public speaking Ya teman-teman Belum dari segi Isinya Karena sebenarnya Yang saya kagumi Dari beliau ini Isinya Sebenarnya Isi dari apa Yang beliau sampaikan Itu sebenarnya Karena orang bisa Guyon Orang bisa beraterika Tapi terkait Isi Itu susah Harus mengalami Sekian banyak Pengalaman Harus belajar Dari sekian banyak Tahun Dan beliau terbukti Pengetahuan beliau Terbukti Beliau S1 S2 Bahkan S3 Di luar negeri Semuanya Dan Tidak usah kita ragukan Soal pengetahuan beliau Jadi Yang terpenting itu Isi sebenarnya Pengetahuan beliau Terkait public speaking Retorika Guyon dan lain sebagainya Itu hanya sebagai Tambahan Penarik Dari ceramah-ceramah beliau Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!